Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Sahabat manusia peluruhan, saya hormati dan saya banggakan Karena beberapa kali saya membahas Habib di konten Maka beranda Youtube Saya dipenuhi dengan Informasi-informasi tentang Habib, atau yang Ngaku-ngaku Habib Nih, tapi ada yang menarik nih, ada Satu yang akan saya tayangkan Video ini sebetulnya sudah setahun yang lalu Di upload oleh seseorang Cuma penting sekali untuk Menjadi pelajaran Di tahun-tahun sekarang Dan tahun-tahun selanjutnya Nah ini penting sekali Video ini menunjukkan bahwa memang Literasi keagamaan masyarakat kita Sangat lemah, sudara Bayangkan Dia ngomong Allah bersabda Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Masih ada yang undang Masih ada yang mendengarkan Kenapa? Karena dia ngaku sebagai seorang Habib Bahkan masih Nyambung ke Habib Lutfi bin Yahya Katanya Ini loh, ini loh, ini loh Makanya hati-hati Waspada 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 masyarakat kita Waspada Jangan sampai kita tertipu Dengan embel-embel sorban Dengan embel-embel jubah Dengan embel-embel gelar Yang menempel Diklaim oleh seseorang Mengklaimkan diri Sebagai seorang Habib Gus dan segala macamnya Hati-hati Waspada Ini di Kalimantan ya Mari kita simak sama-sama Coba kita dengarkan Allahumma salli ala Susahidina Muhammad Ya Rob Saya baru tahu soalnya Makanya saya tayangkan Meskipun video lama Satu kali lagi Cukup untuk menjadi pelajaran Buat kita semua Dan Menjadi ciri Menjadi bukti Bahwa memang masyarakat kita Sangat lemah Di dalam literasi agama Makanya gampang ditipu Gampang dibodohi Ulun asli dari Madura Pemakasan Bangkalan Dan besar ulun pegangan Di Bondowoso Tempatnya Kelahiran Habib Umar bin Hafiz Sidin asli dari Bondowoso Masih Dangsana Dari Habib Al-Haddar Dangsana Masih Dari Habib Muhdor Habib Ahmad Dangsana Masih Habib Ibarakan Budfi Yahya Pekalongan Dangsana Masih Ibarakan Dari Muhsi Alil Ahidwan Sumenab Habib Hidrah Dangsana Masih Dan Allah Bersabda Faula Inna Hu Tola Alihina Ayata Lil'al Quran Ur Karimuhu Babasir Lazi Aswajuhu Ya'ubhuddi Al-Sukh 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 Wa Ummatihi Sayyidina Muhammad Sallallahu Al-Sukh Sekalian Alam Kalau Rasulullah Adalah Masih Di atas Masih Bapaknya Nabi Adam Adam Allah Allah Bersabda Sallallahu Alayhi Wasalam Al-Sukh 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 Wa Surga Wa Rahmati Wa Ajib Kita Biar Kalau Mau Nyambuh Kepada Rasulullah Sallallahu Al-Sukh Al-Sukh Al-Waliyu Binal Wali Wali Wujur 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 Kalo Kadada Guru Ngaji Kada Nggak Jadi Habib Pak Wujur Kadada Karena Yang Ibarrakan Mengajarkan Dari Alibata A Alibata U A I U Guru Ngaji Maco Kita Serius Saya sedih Melihat ini Betapa Masyarakat kita Diombang Ambing Dibodoh Bodohi Kenapa Saya kombinasikan Dengan Beberapa Ceramah Di acara Yang berbeda Dia Supaya Menunjukkan Bahwa Dia diundang Bukan pertama Kali Bukan satu Kali Beberapa Kali Dan Publik Para Jamaahnya Percaya Gitu Padahal Kesalahan Sudah terang Di depan Mata Om dia Baca Ayat Al-Quran Nggak jelas Apa Gitu Bayangkan Literasi Keagamaan Masyarakat kita Begitu Lemah Jelas-jelas Terang-terangan Mengatakan Allah Bersabda Bersabda Allah Bersabda Sallallahu Alih Sallallahu Sallam Lagi Ujungnya Gila Didengarkan Lagi Oleh Masyarakat Nggak ada Yang mengugat Dia menerangkan Drinya Sebagai Seorang Habib Ya Saya menemukan Klarifikasinya Bahwa Dia adalah Habib Balsu Ternyata Pas Dideteksi Tetapi Minimal Dengan Fenomena Seperti ini Ini bisa Menjadi Bukti Bahwa Masyarakat Kita Memang Gampang Dibodoh Bodohi Dengan Narasi Narasi Embel Embel Agama Begitu Loh Itu Poin Yang bisa Kita Tangkapnya Loh Kemudian Ujung Ujung Nadia Adalah Habib Palsu Itu Beda Lain Tetapi Ketika Masyarakat Percaya Ketika Dia Ngeklaim Sebagai Seorang Habib Curunan Nabi Lalu Kemudian Dia ceramah Ceramahnya Jelas Ngawur Masih Dipercaya Ini Persoalan Ini Ini Persoalan Ini Makanya Gak Aneh Bila ada Habib Yang Bercerita Kalau Baik Kepada Habib Pulan Maka Bakal Masuk Sorga Biguri Hisab Dan Segala Macem Dongeng Dongeng Nya Kemarin Ada Habib Yang Viral Habib Alek Dia Meminta Meminta Dikonfirmasi Oleh Anaknya Untuk Masyarakat Memasang Foto Dia Di Snap Snap Whatsapp Di Foto Profil Sosial Media Supaya Haja Terkabul Supaya Mendapatkan Mobil Bayangkan Ada Masyarakat Yang Terpenguruh Banyak Teman-teman Saya Banyak Yang Pasang Snap Itu Percaya Tanpa Di Verifikasi Dulu Yang Ngomong Ini Siapa Bayangkan Betapa Lemah Kadar Keimanan Literasi Agama Masyarakat Kita Sedih Miris Demi Apapun Percaya Gitu Ini Media Sosial Gus Dadakan Lewat Media Sosial Ulama Dadakan Lewat Media Sosial Jangan Sampai Para Santri Mesti Turun Masuk Ke ruang Digital Ini Persoalan Kita Itu Di Sini Di Dunia Mahi Sekarang Karena Masyarakat Seringkali Kalau ada Persoalan Itu Larinya Kemana Tanya Ke Ustadz Meskipun Tetangganya Mungkin Malu Cari Aja Di Medsos Carinya Di Media Sosial Entah Siapa Yang Ngomong Dipercaya Aja Itu Problemnya Maka Saya Selalu Ngomong Selalu Saya Menyarankan Masuk Para Santri Sudah Banyak Yang Abal Abal Dan Ternyata Banyak Pengikutnya Yang Abal Abal Yang Tidak Jelas Banyak Pengikutnya Coba Bayangkan Repot Kita Menghadapi Digital Media Sosial Jadi Masih Belum Seimbang Antara Mental Kita Antara Literasi Ilmu Agama Dan Segala Macemnya Dengan Perkembangan Yang Begitu Cepat Media Sosial Akhirnya Gak Bisa Mengecar Gak Bisa Mengendalikan Diri Makanya Ayo Tampil Jangan Malu-malu Dulu Saya Monten Itu Semenjak Masih Santri Masih Nyantrem Masih Ngobong Pertama 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 Kali Saya Ngeritik Sugik Nur Gak Sudi Saya Mengatakan Dia sebagai Gus Nur Gak Sudi Jelas Jelas Dia Sanat Keilmuan Gak Jelas Ilmu Yang Dia Produksi Dari Mulutnya Juga Gak Jelas Tapi Banyak Pengikutnya Ada Yang Mengundang Ini Aneh Bin Ajaik Ini Fenomenal Mentafsirkan Ayat Cerampangan Maka Itu Yang Menuntut Saya Untuk Masuk Ke Ruang Digital Salah Satunya Mengkantar Dia Si Sugik Nur Harja Semenjak Masih Santri Sudah Empat Tahun Lima Tahun Sampai Sekarang Konten Youtube Karena Saya Sadar Digital Saya Sadar Bahwa Masyarakat Itu Mencari Bukan Hanya Di Dunia Fakta Tapi Di Dunia Maya Persoalan Itu Ditanyakan Bukan Ke Ajangan Yang Di Pinggi Rumah Di Kampung Tetapi Di Sosial Media Gak Peduli Yang Menjawab Persoalannya Itu Orang Wahabi Orang Siah Orang Mana Gak Yang penting Ada Oh ini Berarti Benar Ini Persoalan Bila Benar Yang Menjawab Syukur Alhamdulillah Bila Serampangan Yang Menjawab Ini Persoalan Persoalannya Banyak Yang Serampangan Maka Ini Yang Menuntut Kita Mesti Masuk Ke Ruang Digital Ruang Media Sosial Ngeri Gak Coba Orang Yang Ngaku Habib Itu Dipercaya Loh Masyarakat Ngeri Gak Ngeri Saya Sedih Saya Dan Itu Fakta Itu Fakta Kejadian Setahun Yang Lalu Di Upload Di Channelnya Setahun Yang Lalu Entah Kejadian Kapan Sudah Cukup Lama Tapi Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semu Ya Mudah-mudahan Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh